Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman, disini saya akan coba untuk memperlihatkan bagaimana cara kita untuk mendapatkan template PPT yang akan kita gunakan untuk pembuatan media bahan ajar Nah, untuk template PPT ini banyak sekali disediakan di mesin pencarian ataupun Google Kita tinggal memasukkan kata kuncinya saja Dan kita akan diarahkan ke website yang bersangkutan untuk mendownload template PPT yang akan kita butuhkan Nah, sekarang saya akan coba memperlihatkan bagaimana cara kita untuk mencari ataupun mendapatkan template PPT Kita pilih dulu mesin pencariannya, saya pakai Google Chrome Boleh yang lain, boleh pakai Opera, boleh pakai CDK, dan lain sebagainya Sekarang saya pilih Google Silakan masukkan kata kuncinya Dan buat free template PPT Dan akan muncul beberapa situs yang akan mengarahkan kita Mau kita cari template PPT-nya di situs yang mana Saya disini pilih free forpoint template design.com Dan di sini di layar monitor ini sudah banyak muncul template-template PPT yang tersedia Yang disediakan oleh website ini Dan kita bisa untuk melihat secara banyak view all template Banyak sekali ya teman-teman Ini ada yang kedua Nah, misalkan disini saya akan memilih dan menggunakan template yang sesuai dengan kebutuhan saya Ini saya coba pilih salah satu template ini Saya klik dan ini akan saya download nantinya Ini akan saya ambil dan akan saya gunakan di dalam pembuatan media bahan ajar saya Saya scroll ke bawah untuk mendownloadnya Nah, ini adalah tampilan-tampilan yang ada di dalam template tersebut Nah, ini free Tidak berbayar Free dan tidak berbayar teman-teman Saya tinggal pilih klik here to download this PPT template Klik ini dan otomatis langsung akan terdownload Nah, setelah terdownload Kita tinggal ke Windows Explorer Hasil downloadan kita itu masuk Kalau saya masuk di download, file download Dan ini sudah terdownload hasilnya Saya klik dua kali untuk melihat isi di dalam template-nya Nah, akan terbuka PPT yang sudah kita download tadi Kita tinggal enable editing Sehingga kita bisa mengedit dan merubah dari template yang sudah disediakan oleh Google tadi Oke, ini tinggal kita rubah dan tinggal kita edit Sesuai dengan kebutuhan dari media bahan ajar yang ingin kita pakai nantinya Oke, ini tinggal dikreasikan lagi sebagus mungkin Dan ini langsung bisa di edit Seperti ini Seperti ini Kita edit Berhasilkan saja Seperti itu teman-teman Baik Sekian Dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan Beralih ke video Terima kasih